Bab 161-162, Kei Kekshin membawa Chen Yingshan keluar dari Jisitang dan langsung masuk ke mobil pengasuh di sisi jalan. Begitu pintu mobil ditutup, Kei Kekshin segera berkata dengan tegas, sepertinya Xiao Changkun bisa disembuhkan. Seharusnya bukan kredit si Tianqi. Si Tianqi hanyalah alat penutup yang didorong keluar, jadi masih ada misteri di baliknya. Orang-orang, Chen Yingshan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nona, apakah itu benar-benar Tuan Yei? Tidak termasuk si Tianqi, saya khawatir dia adalah satu-satunya tersangka. Kei Kekshin menganggup, dan berkata dengan gembira, titik terobosan saat ini, seharusnya di tubuh Xiao Changkun. Dia terluka dan dirawat di rumah sakit. Ria misterius itu bahkan pindah dari si Tianqi untuk berlindung. Dia pasti sangat dekat dengannya jika dia ingin datang. Petik 2, Chen Yingshan juga bersemangat mengatakan, kami telah menemukan sebuah lingkaran besar dan akhirnya tetap satu tertentu. Tujuannya adalah, lalu aku akan menemukan seseorang untuk menyesuaikan informasi ini Xiao Changkun. Oke, mata Kekshin ini adalah obor, dan mendesak. Anda harus membawa semua informasi Xiao Changkun dan semua kerabatnya, Ria dan kerabatnya. Latar belakang identitas, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, latar belakang keluarga. Selain itu, ingat bahwa saluran satu arah dengan tingkat kerahasiaan tertinggi harus digunakan, dan tidak ada petunjuk yang harus diungkapkan. Yang disebut saluran satu arah mengacu pada transmisi informasi identitas. Hanya transmisi satu arah yang mungkin. Artinya, diri sendiri mengetahui informasi informan dan dapat menerima informasi yang intelijen yang dikembalikan oleh informan, tetapi informan tidak mengetahui informasinya sendiri. Dalam hal ini, begitu informan mengukapkan jejaknya, pihak lain tidak akan dapat menemukan dirinya melalui informan, yang dapat dianggap sebagai metode paling aman untuk memperoleh intelijen. Kekshin sangat menyadari karakteristik jaringan intelijen. Terkadang hal ini adalah penyakper mata dua. Dia dapat menanyakan informasi pihak lain di jaringan intelijen, dan pihak lain dapat memasang alarm peringatan ini di jaringan intelijen. Sekali seseorang bertanya tentang informasinya sendiri, Anda akan segera menerima umpan balik yang relevan. Dalam hal ini, dia awalnya dalam kegelapan dan pihak lain dalam perang. Tetapi karena dia menggunakan jaringan intelijen untuk memeriksa informasi pihak lain, dia langsung mengungkapkan motiv dan identitasnya kepada pihak lain. Karena itu, dia harus memastikan keamanan mutlak. Pada saat ini, YSJM tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya, Orang wanita mengulang silap petunjuk jaringan secara menurut, dan buangnya lagi, akhirnya membesarkan petunjuk pada suamnya. Selain itu, kekuatan dan sarana keluarga Faye lebih dari keluarganya. Oleh karena itu, penyelidikan Faye Gekshin tidak membutuhi alarm keluarganya. Ketika Jem Incan meletakkan semua informasi Siao Gangun dan semua informasi kerabat sekitarnya di depan Faye Gekshin, Faye Gekshin memimpin dalam menampil peta keluarga Siao Gangun. Dalam peta konteks ini, dari lelaki tua keluarga Siao, lalu kewanita tua, dan kemudian Siao Gangun, dua keluarga Siao Gangun, semuanya terdaftar dengan sangat jelas. Bagaimanapun, keluarga Siao bukanlah keluarga yang terkenal, apalagi keluarga rahasia, sehingga informasi mereka mudah ditemukan. Faye Gekshin memindai nama satu persatu, dan ketika dia melihat putri Siao Gangun, Siao Curan, dia segera melihat empat kata yang tertulis di sebelah Siao Curan, pasangan Ye Chen. Melihat nama Ye Chen, mata Faye Gekshin langsung melotot ke girangan. Sejak datang ke Jingling, dia sangat sensitif terhadap kata, kamu. Ketika dia melihat bahwa menantu Siao Curan pun sebenarnya bernama Ye Chen, dia segera berkata dengan pasti, ini dia. Pasti dia. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan bertanya pada Chen, ini dia. Ye Chen apakah Anda menyanyat informasinya? Yipang, dipanggil, Chen Ying-Chan buru-buru berkata, ditumpukan informasi spesifik di belakang. Bagus. Faye Gekshin segera mengeluarkan informasi Ye Chen, membukanya, dan segera melihat informasi Ye Chen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!